Sebenarnya, ciri dari masyarakat Indonesia itu kan masyarakat konfliktual. Masyarakat yang menerima setelah berkonflik. Ya, kalau kita ingin mengimajinasikan teori, itu kan harus terkoneksi dengan wilayah empiris. Jadi ada proses di mana kita sedang negosiasi antara individu, antara kelompok masyarakat, antara berbagai kelompok kepentingan, beringosiasi tentang nilai-nilai apa yang kemudian boleh dan tidak boleh ketika kita bermedia sosial seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin bisa untuk kedua narasumber kita. Terkait dengan, mungkin sudah baca juga ya, pertanyaan dari Kintan, dari Sosiologi UIN Senanggurungjati Bandung. Terkait bagaimana misalnya terkait literasi digital yang masih rendah yang di masyarakat kita. Sehingga mempengaruhi keyakinan masyarakat terkait dengan corona ini betul ada atau tidak. Atau hanya konspirasi belaka. Mungkin kepada Bapak Menteri, Bapak Kiai, Bapak Dede, persilahkan untuk menanggapinya. Ini kaya sosmed kayaknya. Ini Bapak Binar rasa kablik akbar, Bapak. Apa namanya, ya. Ini kan sebenarnya satu tahapan di mana orang sudah mulai terbiasa dengan sebuah institusi baru. Dunia digital ini adalah sebuah fenomena yang boleh dikatakan sebagai sesuatu baru. Sehingga harapan untuk menjadi warga yang literate seperti itu juga adalah harus sedikit bersabar. Harus ada usaha bagaimana warga yang terlibat dalam media digital itu menjadi semakin dewasa. Ya seperti dalam teorisi sosiologi umumnya kan, sebenarnya kalau ada satu perubahan, ada teknologi misalnya yang berkembang dalam sebuah masyarakat, itu tidak serta-merta nilai, kemudian value, kemudian norma, dan lain-lain itu berbarengan dengan kemunculan teknologi tadi. Seperti juga misalnya teknologi handphone, smartphone, kemudian juga internet, itu lebih perlu berkembang dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi nilai-nilai, norma-norma yang harus kita lakukan dalam berinteraksi dalam dunia media sosial seperti itu, itu belum terumbuskan secara beriringan. Jadi ada proses di mana kita sedang negosiasi antara individu, antara kelompok masyarakat, antara berbagai kelompok kepentingan, bertingosiasi tentang nilai-nilai apa yang kemudian boleh dan tidak boleh ketika kita bermedia sosial seperti itu. Maka tugas kitalah kemudian untuk mengkampanyekan tentang kewarasan bermedia sosial tadi yang disampaikan oleh Mas Nofri tadi, karena ini adalah sebuah fenomena baru. Selain itu juga memang tidak semua kita semua lahir sebagai digital native ya, ada beberapa orang yang adalah migran saja pada para pendatang. Nah kalau yang generasi milenial kan betul-betul digital native, mereka sudah terlahir dulu, sudah berada ketika lahir sudah dikasih pegang HP kan, sudah megang HP. Nah ada beberapa orang yang memang migran datang ke sebuah dunia baru, namanya dunia sosial, dan itu membutuhkan sebuah perumusan norma yang baru, membutuhkan akhlak yang baru, kalau kata Erick Tohirma harus berakhlak gitu ya, harus ada ahlak baru, kemudian harus ada tradisi-tradisi yang dikembangkan oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan media sosial seperti itu. Maka itu sangat wajar jika kemudian kita menjumpai beberapa penggiat di media sosial yang pertabrakan dengan nilai-nilai yang dulu menjadi sebuah nilai yang dipegang oleh semua orang. Karena ini adalah dunia baru. Tetapi saya berharap pada teman-teman yang digital native tadi, untuk menjadi agen-agen dalam pembentukan aktivitas media sosial yang lebih sehat. Biarkan teman-teman yang migrant tadi, yang Eva sama Agus itu belajar di situ ya, tapi Alhamdulillah ini sudah waras juga kayaknya dengan CIC ini. Dan ya inilah yang saya juga menjadi semangat, kayak ada CIC, ada Nofri Susan juga yang bergiat di media sosial. Saya tidak pernah membayangkan seperti itu. Ini sebagai mu'alaf di sosmedia, saya masih punya semangat untuk berda'wah di situ. Demikian, silakan. Iya, selanjutnya Bapak Nofri mungkin akan menanggapi. Oke, ini saya menanggapin yang mana dulu? Ini Pak, terkait dengan literasi digital di masyarakat Indonesia, menurut penanya ini yang masih rendah. Sehingga misalnya keyakinan terhadap corona ini hanya sebuah konsumrasi belakar dan tidak mempercayai. Apakah betul juga misalnya literasi masyarakat kita itu rendah juga gitu? Ya, literasi kita yang sebagai, sebenarnya ini strategi literasi sebenarnya nanti berkaitan dengan strategi meningkatkan literasi masyarakat Indonesia itu kan memang sangat penting. Selama ini kan memang masyarakat Indonesia dalam menerima, menginternalisasi realitas itu kan tidak melalui bacaan. Kalau masyarakat Jepang itu melalui bacaan. Ya, mereka membaca-membaca. Jadi internalisasinya seperti itu. Kalau Indonesia, melalui cerita. Melalui cerita, melalui cerita. Untuk itu, TikTok misalnya, itu sekarang menjadi media sosial yang paling penting. Cepat banget meningkat. Karena apa? Di situ cerita. Ya, ada cerita yang persoalannya kan cerita-cerita yang dibangun atau pengetahuan-pengetahuan yang dibangun melalui TikTok itu kan memang berpaur banyak banget. Yang kalau di TPI dan kan tadi ya, tiga hal itu tadi. Maka pilihan kita memang untuk meningkatkan literasi digital ya harus melalui story-story seperti itu, melalui cerita-cerita, melalui ini. Agar mereka, masyarakat bisa menjadikan literasi, membaca itu menjadi habit. Namun nggak mudah gitu ya. Sekarang orang Bandung kalau makan, itu makanannya misalnya sambal, pedas, agak manis, tehnya pahit. Ya, tehnya nggak ini. Untuk mengubah orang Bandung, seperti masakan, masakan, suka masakan Surabaya yang sambalnya asin, minum yang manis, itu kan nggak bisa cepat. Ya. Aku sendiri separuh Bandung, dari kecil makanan Bandung. Kita sampai di Surabaya, hidup dalam masakan Surabaya, butuh proses untuk menerima sambal asin itu butuh proses. Tapi sekarang karena sudah menerima sambal asin, makan sambal manis jadi aneh juga gitu. Nah ini kan perkara bagaimana kita menghabituali, menantang gitu ya. Nah, sebenarnya, kiri dari masyarakat Indonesia itu kan masyarakat konfliktual. Masyarakat yang menerima setelah berkonflikt. Ya, masyarakat yang menerima setelah berkonflikt. Konflikt ini jangan dibayangkan dalam pengertian-pengertian yang merusak ya. Untuk itu jangan takut ketika kita melakukan literasi itu, kita mau menciptakan konflikt-konflikt tertentu. Itu bagian dari manajemen konflikt saja. Jadi, itu yang kemudian saya terangkan secara perkenal ya, di berbagai media sosial. Jadi, apa yang saya upload di media sosial itu, tidak harus merupakan prinsip saya. Tapi, itu strategi agar orang mau membaca, agar orang mau mengerti, agar orang mau, apa, misalnya kita kerja. Waktu ada di modem dulu, saya langsung membuat story dengan gestur yang konfliktual. Kalau orang Jawa bilang, Raine kemepelak, wajahnya itu, wajahnya itu menjengkelkan. Dan ternyata itu berhasil. Akhirnya, ya. Karena di-view oleh hampir 4 juta orang dalam semalam. Story di tiktok punya saya itu ya. Kemudian membuat orang, kemudian mau belajar. Ada yang, oh, saya rasa ini dari mana, dan lain-lainnya. Dan ini, ini merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi, penekatan-penekatan konflik, itu juga kita lakukan. Nah, masyarakat Sumatera itu penekatannya konflik. Itu sangat bagus. Orang Jawa di sini penekatannya juga konflik. Tapi tentu caranya berbeda, ya. Penekatan konfliknya seperti apa. Dan lain sebagainya. Walaupun gak semuanya seperti itu. Jadi, memang harus ada perubahan-perubahan menurutnya berkait cara kita. Jadi, strategi. Dan ini tugasnya CIC, ya. Tugas CIC yang berat, strategi meningkatkan literasi digital. Jadi, gak hanya, kalau kita cuma, ayo kalian baca dong, mahasiswa yang tempatnya di universitas, kalau saya masuk kelas, siapa yang satu bulan ini baca 2 atau 3 buku? Gak ada yang baca 2 sampai 3 buku. Kok zaman ku dulu sama Kang Gede, itu buku rebutan. Aku pinjam bukunya Kang Gede, gak kubalikin. Ya kan? Misalnya gitu. Jadi, saling mencuri. Itu habit kami waktu itu, ya membaca-membaca rebutan untuk memperdalam itu. Tapi kan saat ini sudah berbeda eranya juga. Maka strategi-strategi lain harus kita bangun. Strategi kita bangun. Dulu, di era ku, habit itu strateginya adalah dengan cara mengatakan, siapa yang memotokopi buku, berarti orang pintar. Jadi, orang-orang kemudian berlomba memfotokopi. Kemudian berusaha membaca. Ya, ada juga yang memfotokopi, habis itu buat bantal. Ada itu ya. Aku ada beberapa buku yang gak kubaca, aku jadi bantal aja. Ada juga. Nah, ini makanya kita butuh konteks. Kita belum mempelajari dulu. Ini perilaku, habit, masyarakat digital saat ini itu apa sih? Maka sangat penting bagi kita, sebagai para peneliti, sebagai para akademisi ini, harus masuk ke dalam. Kedalam masyarakat. Ya, kalau kita ingin mengimajinasikan teori, itu kan harus terkoneksi dengan wilayah empiris. Kita gak akan bisa berimajinasi tanpa empiris. Kita gak akan bisa menyebut meja kalau kita gak pernah minum dari gelas yang di atas meja. Ya, perdebatan antara Aristotel sama Plato terkait realitas itu basisnya empiris atau idea, itu sebenarnya bisa kita hubungkan aja gitu ya. Bikin seperti itu. Jadi memang butuh mengerti dulu, memahami, menginterpretasi masyarakat seperti apa. Tentu dengan data-data, kalau tadi dalam penelitian bahwa 76% ke atas itu pendekatan keagamaan, sebenarnya literasi bisa melalui pendekatan keagamaan. Dan misalnya Gus Bahak, misalnya di Jawa Timur, bagaimana dia mendorong literasi dengan pendekatan-pendekatan agama ya. Dan itu luar biasa. Dan untuk pendekatan keagamaan, seperti Kang Didi, Kang Agus, ini sangat fundamental ya, kontribusinya gitu. Jadi jangan sembunyi dari dunia media sosial. Harus-harus masuk di dalam. Bukan untuk terkenal, tapi kita meneliti. Kita sedang meneliti gitu. Ya, sekalian terkenal nggak apa-apa. Oke, untuk yang ini seperti dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton